Hai baik anak-anak semuanya salam sehat selalu pada kesempatan pagi hari ini alam serafon akan mengajak kalian untuk bereksplorasi pada pembelajaran tematik yaitu tepatnya pada muatan IPA nah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan pada tema lima ya pada tema lima subtema dua maka kita akan diskusikan tentang daur hidup hewan gimana dengan memperhatikan video yang diselesaikan ini supaya anak-anak bisa memahami tentang daur hidup hewan yang kedua bisa mengerti yang ketiga bisa menarasikan menggambarkan menjelaskan dan mempresentasikan tentang daur hidup hewan langsung saja kita mulai pada halaman pertama ada sebuah interaksi dimana ada seekor bunga seekor buku-buku dan sebuah bunga yang sedang tumbuh nanti kita masih bicara tentang dan kita bicarakan yaitu tentang adanya interaksi dari dalam daur hidup hewan itu juga ada interaksi di kanan kirinya baik daur hidup hewan yaitu pertumbuhan dari kecil menjadi besar ini yang perlu dicatat di pertumbuhan dari kecil menjadi besar daur hidup itu pengertiannya itu contoh disini ayam itu nggak mula-mula ayam dewasa jadi kalau dari kecil berarti apa dari telur ya kan setelah telur dia mengeram hidupnya mengeram maka telurnya akan menetas menetas menjadi anak ayam anak ayam menjadi ayam dewasa dan tumbuh seterusnya hingga kemudian sudah tua ayamnya mati atau meninggal kemudian nah itu lah daur hidup seperti itu sama dengan kucing kalau kucing bedanya mamalia jadi kucing tidak bertelur tapi kucing beranak baik kamu amati ini ada telur anak ayam ayamnya ini sudah tumbuh besar dan ini menjadi ayam dewasa jadi pertumbuhannya dimulai dari telur sama kalau manusia pertumbuhannya dimulai dari bayi ya kalian yang dulu masih bayi kemudian merangkak kemudian kalian bisa duduk berdiri bisa berlari kemudian bisa sekolah paut sekolah TK sekarang sekolah SD sama terus tumbuh tumbuh menjadi besar tidak ada yang pertumbuhan menjadi kecil nggak ada ya kamu lihat untuk ayam ada telur ayam kecil ayam dewasa dicatat hal-hal yang penting nah silakan diamati anak kucing tumbuh menjadi kucing muda kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa kucing dewasa melahirkan anak harimau yang tidak bisa hendak sejenis ya hati-hati ya kucing ya kucing ya ini jadi ketika kucingnya tambah kita bermula dari kucing yang kecil kemudian tumbuh menjadi kucing yang muda menjadi kucing kucing dewasa dan seterusnya metamorfosis sempurna metamorfosis adalah perubahan fisik yang terjadi pada binatang sebut metamorfosis metamorfosis ada dua jenis metamorfosis yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna disebut metamorfosis sempurna proses pertumbuhan hewan dari kecil menjadi dewasa dan mengalami perubahan bentuk Hai ya secara sempurna Hai mengalami tahap fase kepompong karena disini mister mengambil tadi buku-buku ya kalau kuku jadi ada fase kepompong disini nggak mungkin buku-buku langsung menjadi buku-buku Hai ya jadi fase kepompong Hai ada fasenya fase itu tahapan kita coba nah ini telur Hai setelah telur akan membentuk ular atau larva nggak mungkin telur langsung buku-buku tidak bisa disebut metamorfosis sempurna ini tahapannya telur ada ulat atau larva kemudian kepompong ini urutannya lihat langsung ditulis ya buku yang lengkap ya dicek tugasmu kepompong kemudian setelah kepompong apa upah Hai kepompong sama pupa itu beda loh ya kalau dia hampir sama sih sebenarnya kepompong ya rupa cuma bedanya ini lebih lebih tua lagi ya baru dia ke buku-buku setelah buku-buku dia akan kembali pada telur ini selanjutnya kamu lihat dari telur ulat itu ya kepompong ya kepompong ya kepompong boleh kalau di setiap satu boleh mister boleh masuk kepompong gini enggak papa kemudian kubu-kubu muda dan kubu-kubu dewasa ini kamu lihat begitu indah kubu-kubu itu padahal ketika kamu melihat seekor ulat kamu jijik takut kalau kubu-kubu seneng padahal kubu-kubu telur ulat beracun kulitnya bisa bikin gatal ya sama saja kalau kubu-kubu juga bisa bikin batuk kalau kamu tenang sayapnya itu ya harus diperhatikan maka tetap memakai masker terutama dalam masa pandemi Hai telur ulat kepompong buku-buku ini formatnya ini harus kamu pahami pada ulat sangat merugikan petani karena memakan di daunan tumbuhan yang ditanam nah ini Hai tetap metamorfosis itu ada yang merugikan ada yang menguntungkan tidaknya para petani kita saja kalau melihat ulat langsung dibuang mister ya dibuang daunnya itu karena ada ulat jijik ada ulat tidak jijik kotor tapi kalau sudah jadi kupu-kupu kamu mengatakan indah tidak lagi mengatakan kotor sungguh indah ya karunia Tuhan itu dari hal yang menjijikan bisa menjadi in indah pada masa kepompong tidak makan dan tidak minum puasa jadi ulat melakukan puasa keberapa pada saat masa kepompong semoga tidak makan dan tidak minum Hai nah lagi metamorfosis sempurna ini kamu lihat dalam gambar bisa disajikan tentang kata metamorfosis pada kata Hai tahun hidupnya dimulai dari telur selama 10 hari Hai setelah 10 hari lamanya telur akan berubah menjadi kecebong kayak ikan bentuknya nah pada tahapan kecebong ini dia bernapas bukan lagi menggunakan paru-paru tapi menggunakan kinsang Hai ya pada saat saat ini hingga sampai umur tiga minggu kemudian tumbuhlah kaki mulai tumbuh kaki masih ada ekornya disebut berudu ya kemudian 8 minggu menjadi kata kecil dan kata dewasa ini sudah udah merupakan kata-kata aneh kata kecil ya kata dewasa padahal bermula dari kecebong seperti ini nah pada saat dewasa dia juga pernafasannya berbeda dia tidak lagi bernafas menggunakan kinsang tapi menggunakan permukaan kulit dan paru-paru ini untuk daur hidup kata nah ini telur kecebong kata berekor kata dewasa kata dewasa disebut juga Imago kata dewasa disebut Imago ditulis ya penting kata dewasa disebut Imago Hai dah Hai nih pada fase tetap telur kecebong dan kata berekor berada di air ya anda pada saat fase ini enggak bisa hidup di darat belum bisa hidup di darat hidupnya di air oleh sebab itu dia tapi bernafas menggunakan kinsang tadi masih hidupnya di air aja Hai daur hidup nyamuk nah daur hidup nyamuk ini yang mulia kalau nyamuk itu seperti apa dari telur nyamuk Hai setelah telur jentik-jentik pernah lihat gampang kok kamu cari wadah gelas atau apa kamu buangkan air kamu taruh aja di bawah meja-meja kalian dalam beberapa hari pasti saya yakin ada nyamuknya ada jentiknya karena nyamuk itu suka air kemudian jadi kepompong Hai dan akhirnya tumbuh menjadi nyamuk nah ini ini prosesnya demikian prosesnya Hai telur jentik-jentik kepompong nyamuk ini yang penting telur jentik-jentik kepompong nyamuk hidup daripada nyamuk selanjutnya Hai maka hubungan dengan menjaga kesehatan dalam hidup sehari-hari apa ya kita perlu melakukan namanya 3M apa tidak itu menutup mengukur dan menguras agar bisa mencegah tidak terjadinya penularan atau berkembang biakan nyamuk terutama yang paling berbahaya yaitu nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk yang menyebabkan demam berdarah bisa berujung pada kematian kalau tidak cepat memperkom baik anak-anak apakah ada yang pernah kena kemampu darah Hai kalau ada yang pernah dinyalakan micnya belum ada yang pernah jangan sampai ya dulu mister sudah pernah kena kemampu darah di dulu pernah Hai nah sekarang apa metamorfosis tidak sempurna Hai metamorfosis tidak sempurna tolong dicatat dulu Hai proses pertumbuhan hewan dari kecil menjadi dewasa dan mengalami sedikit perubahan tentu jadi perubahan betulnya cuma sedikit tidak banyak maka disebut tidak sempurna Hai maka kasih sempurna sudah ada contohnya buku-buku kata dengan kemudian Hai nyamuk nah bagaimana yang metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahapase kepompong kalau kepompong ini tadi kalau dalam kata tadi disebut berhubung berhubung-berhubung ini ada apa kamu lihat apakah ini seekor nyamuk apakah ini seekor nyamuk sempurna tidak sempurna kemudian Nah ini dia yang tidak sempurna, belalang, itu apa, telur, nimpa, belalang, dewasa. Nah telur, nimpa, belalang, dewasa. Telur, nimpa, belalang, dewasa. Ini pernah dengan kecoa. Telur, nimpa, kecoa, dewasa. Cuma tidak. Nah telur, nimpa, kecoa, dewasa. Telur, nimpa, kecoa, dewasa. Inilah perbedaannya. Tolong maiknya dimatematikan yang tidak dipakai. Bisa dimatikan maiknya yang tidak dipakai. Coba tidak menanggung temannya. Pulang kalian bisa mengingatkan. Tolong berdisiplin. Nah ini. Bentuk cirinya bagaimana perbedaannya. Metamorfosi sempurna. Kalau ada daur hidup, ada metamorfosi sempurna dan metamorfosi. Kalau daur hidup, bentuk sama dari kecil sampai dewasa, semuanya sama. Manusia juga sama, nggak ada. Dari bayi langsung dewasa juga nggak ada. Ya kan. Pasti melalui tahapan. Beda lagi dengan metamorfosi sempurna, ada tahap terpompong. Kalau sedangkan dalam metamorfosi sempurna, ada tahap nimpa. Contohnya apa? Kecawatan belalang. Sedangkan pada sempurna, tadi kita diskusikan ada tubuh-tubuh. Kemudian ada tahap. Baik. Terima kasih atas apa yang sudah bisa Mister berikan kepada anak-anak pada pagi hari ini. Namun demikian, sebelum kita mengakhiri sesi satu dalam tahapan eksplorasi konsep, Mister Alfon menginginkan setelah ini kalian bisa memutar kembali video ini di YouTube channelnya Mister. Oleh sebab itu, kita akan diskusikan nanti pada sesi yang selanjutnya.